Seorang perempuan yang karena kondisi medis tertentu, dia itu dijulukin sebagai The Toxic Lady atau si perempuan beracun. Perempuan ini bernama Gloria Ramirez. Nah, meninggalnya si Gloria ini tentu aja bikin dokter sama perawat semakin bingung. Karena apapun yang dipicu oleh si pasien ini, itu udah pasti mematikan. Dan 3-5 diantaranya akhirnya harus masuk ICU. Ada juga yang begitu jatuh, mereka selalu teriak-teriak, tolong ini nampak saya sesek, nampak saya sesek. Nggak lama sebelum akhirnya dia kejang-kejang. Karena keadaannya itu udah kayak bagian awalnya dari film horror zombie. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensi. Dan saya melihat apa yang tidak semuanya melihat. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Dr. Stephanie. Teman-teman, saya yakin nih, nggak ada satupun diantara kita itu yang mau dikenal sebagai orang yang toksik. Karena orang yang toksik ini udah pasti dia dijauhin sama orang-orang di sekitarnya. Ya gimana, enggak. Dimanapun orang toksik ini berada, orang-orang itu cuma akan ngerasain energi negatif, terus bawa anak itu kesel misalkan ada dia. Makanya kalau bisa, jauh-jauh deh orang-orang yang toksik ini. Karena kalau diibaratin itu, orang toksik tuh kayak ubur-ubur. Yang tersenggol dikit aja tuh orang bawa anak sakit, kesel, terus panas terus. Tapi ada loh, di dunia nyata, seorang perempuan yang karena kondisi medis tertentu, dia itu dijulukin sebagai The Toxic Lady atau si perempuan beracun. Dan saking hebohnya kasus si perempuan beracun ini, sampai dia tuh diulas di beberapa jurnal kedokteran. Karena rekornya, si perempuan ini tuh pernah bikin tumbang sekitar dua puluhan orang, cuman gara-gara mereka ada di sekitarnya. Perempuan ini bernama Gloria Ramirez. Jadi awal kejadian, si Gloria Ramirez ini, dia didiagnosis oleh dokter dengan kanker rahim stadium 4. Ya sebagaimana kita tahu, kalau yang namanya kanker sudah tahap lanjut, terapi yang dikasih itu ya cuman sekedar supaya penyakitnya ini gak semakin buruk. Dia cuman dikasih juga beberapa obat-obatan yang gunanya cuman buat nahan sakit. Nah, baru dia sebulan melakukan pengobatan, tiba-tiba aja tuh satu hari dia ngeluh nafasnya tuh sesek. Terus kok jantungnya tuh debar-debar, terus kok tiba-tiba tuh dia ngerasa tuh badan tuh gak enak banget. Sampai akhirnya dia tumbang. Keluarga dari si Gloria yang panik, lalu bawa dia ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, didatengin oleh beberapa orang dokter, ditanyain, ibu sakitnya apa bu? Mereka tahu, oh iya deng ini pasien yang kemarin itu baru didiagnosis dengan kanker rahim stadium 4. Kemudian waktu diperiksa oleh dokter, keadaannya si Gloria ini tuh sudah makin buruk. Dia udah makin lemes, sudah setengah tidur, dan bahkan waktu dipanggil itu dia cuman sesekali aja dia ngerespon. Dokter sama perawat kemudian melakukan pemeriksaan. Dan waktu diperiksa, salah seorang dokter itu ngah, ini kok pasiennya kayak aneh ya, kok badannya itu berminyak banget. Seluruh badannya tuh kayak habis dilaburin minyak kelapa. Dan gak cuman itu, dia tuh juga nyium ada bau yang aneh gitu, baunya itu bau pesing. Masa sih pasiennya ngompol? Soalnya kan pasien juga dewasa juga. Tapi waktu diperiksa ya, bajunya masih rapi. Setelah itu, ada seorang perawat yang akhirnya nyoba ngambil sampel darahnya si Gloria ini. Waktu diambil sampel darahnya, perawatnya agak kaget kok di darahnya ini kayak ada serpian-serpian kristal ya. Dan saat itu tercium bau aneh lain. Yaitu baunya itu katanya tuh udah kayak bawang putih yang bercampur dengan bau asam manis. Katanya tuh kayak bau buah yang udah mulai busuk. Dan saat itu, tiba-tiba aja dokter sama perawat yang lagi nanganin si Gloria ini. Satu persatu berjatuhan ke lantai dan badannya kejang-kejang. Dan udah kayak reaksi beruntun aja. Dokter-dokter atau perawat yang lewat situ ngalamin gejala yang serupa. Ada juga yang begitu jatuh, mereka langsung teriak-teriak. Tolong ini, nampak saya sesek, nampak saya sesek. Gak lama sebelum akhirnya dia kejang-kejang. Nah pasien yang ada di rumah sakit waktu itu, terang aja, panik. Karena keadaannya itu udah kayak bagian awalnya dari film horror zombie. Ya tau kan ya, waktu orang-orang tuh mulai berjatuhan. Terus gak lama bangun berubah jadi zombie. Ya terang aja pasien di akhirnya tuh pernah teriak-teriak semuanya. Ya untungnya, waktu itu ada beberapa dokter yang masih sehat. Mereka kemudian memutuskan, udah-udah-udah, kita evakuasiin aja semua pasien. Lalu ruang IGD ini, kita isolasi dulu. Pelan-pelan semuanya dikeluarkan. Dan cuma ditinggalin sekitar beberapa orang yang masih kuat untuk menangani si Gloria ini. Karena saat itu betul-betul keos. Di satu sisi mereka harus mengevakuasi pasien-pasien. Tapi di sisi lain ya bagaimanapun juga, mereka itu kan terikat sumpah. Yang namanya dokter, perawat, paramedis. Semuanya itu mau gak mau, harus tetap ya nangani si Gloria ini. Yang keadaannya si Gloria ini udah semakin buruk. Dia udah makin gak sadar, gak ngerespon. Sampai akhirnya tuh waktu dilihat pakai EKG, dunyut jantungnya itu udah gak beraturan. Saking para dokter itu udah ngeliat, wah ini dunyut jantungnya udah gak beraturan nih. Si Gloria ini sampai dikasih terapi kejut jantung. Tahu kan ya, waktu dikasih mesin, terus pasiennya itu dibaringkan. Terus dokternya bilang, clear, cedet, disetrum. Berkali-kali dengan harapan yang namanya dunyut jantungnya itu semakin membaik. Tapi sayangnya gak berhasil. Dan setelah dicoba untuk diberi bantuan hidup, Gloria pun meninggal dunia. Nah, meninggalnya si Gloria ini tentu aja bikin dokter sama perawat semakin bingung. Karena apapun yang dipicu oleh si pasien ini, itu udah pasti mematikan. Dokter-dokter yang tadi sudah bertumbangan, yang udah gak kuat, beberapa tuh akhirnya terpaksa dirawat. Dan tiga sampai lima diantaranya akhirnya harus masuk ICU. Setelah si Gloria ini meninggal, rumah sakit mendatangkan tim khusus yang pakai baju hasmat. Tau kan ya, baju hasmat tuh kayak baju astronot. Jadi keadaannya waktu itu ya udah kayak bener-bener kayak zombie apocalypse ya. Udah kayak mau ada serangan zombie di mana petugas yang mau mengendalikan penyakit atau racun itu datang udah pakai baju khusus yang tertutup semua. Nah, si Gloria ini akhirnya tubuhnya diisolasi dulu di rumah sakit di bagian khusus kamar jenazah. Dan gak sembarangan, tubuhnya ini ya jasadnya tadi tuh harus dilapisin dengan plastik sampai dua lapis. Lalu ditaruh di satu peti aluminium tertutup dan disegel. Vakum lah udah kayak makanan yang mau dikirim ke luar kota ya yang pakai kemasan vakum. Dan semua orang gak ada yang boleh deket-deket. Dan kejadian ini ya tentu aja membuat keluarga si Gloria ini marah. Karena kan yang saya tahu mereka yang nama si Gloria ini tuh cuma sakit kanker stadium 4. Gak ada kena virus mematikan atau apa kok. Mereka agar sempat menuduh. Wah nih jangan-jangan nih kekacauan tadi itu cuma rekayasannya rumah sakit aja. Siapa tahu tadi waktu mereka nanganin Gloria. Sebenarnya dokter sama perawat itu melakukan lalayan medis. Nah, malpraktek lah istilahnya. Nah, begitu gara-gara takut ketahuan. Akhirnya pihak rumah sakit ya sengaja ngatur kejadian gak tadi. Dokter-dokternya pura-pura sakit. Itu kata keluarganya Gloria. Ya, terang aja dokter sama perawat yang lagi kena serangan misterius tadi itu mereka gak terima. Mereka gara-gara bilang kami tuh beneran sakit loh. Ngapain sih kami tuh pura kerjaan banget. Kami pura-pura sakit. Bahkan sampai kami tuh masuk ICU. Mereka ngasih tunjuk pada kemedisnya. Milihat nih, bukti pembedaan fisiknya. Bukti labnya. Kami tuh beneran sakit loh. Kita gak berpura-pura, gak main sandiwara. Nah, itu ngebuktiin tuh. Kalau yang namanya perawat di situ tuh bukan tipe yang pura-pura sakit. Misalkan untuk menghindari hukuman tindak pidana gitu misalnya ya. Nah, kemudian setelah si tubuhnya si Gloria tadi di isolasi. Pihak rumah sakit sempat berdebat. Karena ini untuk memutuskan Gloria ini mau diotopsi atau enggak. Di satu sisi ya, kita tuh mesti tahu apa yang menyebabkan si pasien ini bikin orang-orang yang ada di dekatnya itu sampai berjatuhan kayak tadi. Ini mesti ketahuan nih sebabnya apa. Jangan sampai apapun ini gak ketahuan, terus ternyata nanti menyebar. Tapi di sisi lain, mereka ya khawatir. Nanti kok misalkan pasien ini dibuka ya, orang ada dekat-dekat dia aja tuh kejadiannya sampai segawat itu. Gimana misalkan nanti sampai diotopsi, sampai dibuka, kan bakal lebih parah lagi. Dan akhirnya otopsi baru berani dilakukan satu minggu setelah Gloria ini meninggal dunia. Dan otopsinya itu gak sembarangan otopsi. Mereka lakukan di satu ruangan khusus, dan semua petugasnya itu harus menggunakan baju hasmat yang kayak bener-bener tertutup ya. Dan betul-betul kayak baju astronot. Jadi kok dibaratin ya, itu seakan-akan mereka mengotopsi alien. Yang ketakutan banget di entah tahu-tahu ada zat apa, yang bikin penyakit, yang bikin sampai meninggal. Dan otopsinya itu gak cukup dilakukan cuman sekali, tapi sampai tiga kali. Dan dari tiga kali otopsi itu, sama sekali gak ketahuan apa yang menyebabkan si Gloria ini sampai bikin kegaduhan segitunya di rumah sakit. Zat apa yang keluar dari tubuhnya si Gloria ini sama sekali gak ketahuan. Nah, tim rumah sakit itu juga sempat putus asa gitu, karena mereka tahu lah semakin membusuknya tubuh ini, itu kan bakal semakin sulit diperiksa. Ya jatuhnya kok ada seminggu ya tadi ya. Padahal waktu si Gloria ini baru meninggal, tim yang pakai baju hasmat itu sempat melakukan penyisiran di IGD. Mereka mau tahu nih, jangan-jangan ada kebojoran gas kah, atau ada racun yang tumpah, tapi sama sekali gak ada apa-apa. Begitu juga waktu dilakukan otopsi ini. Nah, pada saat itu salah seorang dokter yang sempat menangani Gloria, iya, dia ingat, oh iya, kemarin itu waktu saya pertama kali beriksa pasien ini, pasien ini tuh badannya tuh kayak berminyak banget loh. Udah kayak, apa, habis dilaburi entah minyak, atau lotion, atau apalah zat itu sampai benar-benar itu licin banget. Dan bahkan licinnya itu, itu ngalah-ngalahin penjahat yang setiap kali mau ditangkap, pasti gagal. Nah, setelah itu dia kemudian nanya ke keluarganya Gloria, iya, ini si pasien ini, itu selain obat-obatan yang dikasih sama dokter di sini, dia pakai obat-obatan apa? Akhirnya, salah satu anggota keluarganya Gloria bilang, oh iya, dia tuh untuk mengurangi sakit di badannya, dia itu pakai semacam minyak lah. Akhirnya si dokter ini bilang, oke, saya mesti cari tahu minyaknya apa, bawa ke sini. Dan di sinilah, akhirnya mereka menemukan titik terang dari kekacauan yang pernah ada di IGD. Kenapa saat itu, si tubuhnya Gloria itu seakan-akan mengeluarkan satu zat, yang bikin orang sekitarnya itu berjatuhan, udah kayak nyamuk yang disemprot pakai obat nyamuk. Karena saat itu, akhirnya ketahuan, kalau si Gloria ini, dia pakai satu zat yang menggunakan bahan aktifnya itu, itu namanya dimethylsulfon atau disingkat DMSO. Nah, jadi DMSO ini pada masanya dikenal sebagai obat penyembuh segala. Bentuknya itu kayak salep yang dilaburin di badan. Nah, padahal cara kerja DMSO ini cuma mengurangi rasa sakit. Karena itu, ya pada masanya, banyak atlet yang menggunakan krim ber-DMSO ini untuk ngatasi nyeri otot. Ya, kalau kita sekarang kayak balsam gitu mungkin ya. Nah, obat DMSO ini sebenarnya nggak dijual bebas. Dan waktu itu mendapatkannya itu cukup sulit juga. Tapi ternyata si Gloria ini nggak kehilangan akal. Dia cari-cari tahu, kandungan DMSO ini ada di mana aja sisanya di salep ini. Dan akhirnya dia dapat info, kalau DMSO ini juga terkandung, itu di zat pembersih lantai khusus yang untuk membersihkan lemak di lantai. Ya, jadi misalkan kayak lantai restoran gitu kan, dapurnya itu kan sering lantainya kena-kena minyak tuh. Nah, kita pakai pembersih khusus. Nah, salah satu bahan aktifnya itu adalah DMSO ini. Dan Gloria memutuskan untuk mencari si pembersih khusus ini yang akhirnya dilaburin ke badannya. Padahal konsentrasi DMSO di pembersih lantai khusus itu, itu sampai 90%. Nah, sementara itu DMSO yang terkandung di salep, itu paling mentok-mentok paling tinggi cuma 70%. Nah, udah pasti ya konsentrasinya itu melebihi dari yang sebenarnya disarankan. Nah, DMSO ini misalkan bereaksi dengan oksigen, itu akan membentuk satu zat aktif yang bentuknya tuh uap. Dan kalau terhirup, pasti bikin mata tuh sakit. Pernafasan itu sampai yang ya pedes-pedes gitu lah. Misalkan kita menghidup nafas tuh rasanya tuh sakit banget. Dan kalau terhidup dengan jumlah besar, bisa menyebabkan kerusakan saraf. Ya, dan manifestasinya itu kerusakan saraf. Orangnya akan kejang-kejang, sampai nggak sadar dan bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Dan itulah yang terjadi di rumah sakit pada saat si Gloria ini lagi ditanganin. Dan memang, secara nggak sadar si Gloria ini sudah mengeluarkan racun yang akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya berjatuhan. Kalau kita lihat ya, kasus tadi, itu sebenarnya kasus yang tragis sih. Karena juga ini awalnya itu kan karena kesalahan persepsi terhadap suatu informasi mengenai kesehatan yang akhirnya berujung fatal. Si Gloria ini kan tahu, waktu dia didiagnosis dengan kanker rahim tadi, bahwa persentase dia bisa sembuh itu udah kecil banget. Dan obat-obatan yang dikasih sama dokter, itu cuma ya buat mengurangin rasa sakitnya aja lah. Dan selain itu juga, obat-obatan kayak terapi, radioterapi, itu cuma sekedar agar memperlambat penyakitnya supaya nggak meluas. Dan seiring berjalannya waktu, dia merasa badannya itu makin lemah. Terus juga dia merasa badannya itu makin sakit. Terus saking putus asanya, akhirnya dia cari-cari info. Dan dapatlah info tentang DMSO tadi. Dia kemudian tarik tahu, nih kira-kira di mana sih saya bisa mendapatkan DMSO ini. Dan dia dapat info kalau itu ada di yazat pembersih lantai tadi. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung melabur aja di badannya. Dan tanpa dia sadarin, itu yang akhirnya membahayakan orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang membuat dia akhirnya dijulukin sebagai The Toxic Lady atau si wanita beracun. Sedih banget ya. Karena julukan itu terus-menerus melekat di si Gloria ini, sampai bertahun-tahun setelah Gloria ini meninggal dunia. Nah, dari kisah si Gloria tadi, kita bisa belajar ya, kalau apapun informasi yang kita dapat, terutama yang menyangkut kesehatan, apalagi tentang pengobatan, itu nggak boleh setengah-setengah. Harus kita dalami, harus kita lihat, benar nggak sih ini, atau jangan-jangan cuma hoax. Karena kalau kita ngambil informasi tadi setengah-setengah, dan main kita praktekin aja, yang ada kita membahayakan diri kita sendiri, dan juga orang lain. Ya sama aja lah, misalkan kita tuh nggak boleh misalkan kasih tahu, untuk menghilangkan kerut-kerutan di wajah, kita harus melumuri muka kita tuh dengan soda api. Jangan ya, karena nanti nggak cuma kerut-kerutannya aja, mukanya kita juga ikutan hilang. Tuh tadi, salah satu pelajaran tentang gimana kita harus mencari informasi di sekitar kita. Dan jangan takut untuk mengonsultasikan, ya, setiap informasi yang kita dapat terkait kesehatan, itu ke dokter. Ya, Better safe than sorry. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan selain itu, ya, kasus tadi juga menunjukkan, pentingnya support emosional, untuk orang-orang yang sedang sakit, itu dari keluarga dan orang-orang terdekat. Karena dari pengalaman saya, nggak ada obat yang lebih manjur, ketimbang support, dukungan, terus juga doa, dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ya, itu tadi, cerita tentang The Toxic Lady, ya, Sidwaria Ramirez. Nah, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, dan selalu terhindar dari informasi yang hoax. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton